Hai Hai guys welcome back to YouTube channel hari ini kita mau kenalin episode baru nih yaitu namanya itu happy meal with Mini dengan Michelle jadi hari ini kita mau ngajak kalian makan-makan nah temen aja sih langsung ke tempatnya yuk kita telepon 123 yeay kita udah sampai apa nih namanya adalah halifan bisa lihat di sini ya yuk kita langsung masuk aja yuk jadi sekarang kita mau mulai makan dulu ya guys kita sekarang lagi mau coba ya kalifatnya gini dagingnya nih terus pas jadi gitu kayak kulitnya lumayan jadi bisa lumayan sehat tolong enggak ada makanan terus menurut aku kentangnya itu kayak rebusnya juga pas sih sebenarnya jadi kayak enggak terlalu lembek terus kayak kan ada biasa kentang itu kayak lumayan agak bau apa ya agak mateng gitu ya tapi ini makannya oke sih semuanya oke kita coba makan nasi sama kentangnya ya saya mau coba makan ini guys lihat lihat crunchingnya Kita coba makan nih Tahan Bisa dilihat dalamnya Dia punya rasa asin seperti ini Kepungnya tuh bener-bener disembuhin juga sama dia Jadi gak cuma rasa dari kipirnya Ini enggak, sudah rasa daging tambah tepung gitu enggak sih Kepungnya enggak ada rasa pas gitu enggak Rasanya biasa, semuanya biasa Ini Gede Jadi makan di sini tuh siap-siap kenyang banget guys Karena korsinya tuh pasti banyak-banyak Kita lihat tuh, tuh lihat ayamnya segede ini Bisa lihat ayamnya gusy banget Kogutnya juga canci Oke guys Daging-daging tinggi cuma 60 N Jadi harganya terjangkau dan cocek buat di kantong murid-murid Untuk misalnya Aku sih kasihnya kan asin-asin baru Aku suka kasih biasa Keraji-keraji Aku sih sih Kalau ada asin-asin baru Aku sih Selain itu Selain itu Selain itu Selain itu Kalau aku, aku kasih sembahin ke Malinga Atau penggemar korea Atau yang suka nonton korea drama Pasti suka banget sama restoran Pasti suka banget sama restoran Pasti suka banget sama restoran Tidak 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 Selain itu Menjadi Tidak 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 Tapi ini jadi serasa di kore orang kore yang musik kayaknya bakal gak mau musik lagi setelah makan ini lebih gila aku tampurin dulu sausnya, terus aku lanjutin aku coba makan nasinya ada nyuruh terus ini ada telurnya, jadi tuh lengkap nih, telur, daging, sayur, dan kinti kintinya enak banget iya guys, setelah kita makannya disini berdiri karena mereka itu khusus buat langsung beli aja gak ada buat makannya ya jadi biasanya buat wifi doang nih selagi kita lagi makan-makan nih coba kita rating dulu deh, kamu itu makannya berapa? rating iya 5 tadi yang dari kari ai juga kemarenan, ini ada kari ai kenapa? karena pasti rating 9 lebih rendah dari kari ai, kenapa? karena dia tuh bazar royal kari ai yang tadi roda dan bukan tempat tumbuh dan dia gak ada kaitannya jadi untuk lokasinya juga gak enak buat makan di sana Kalau aku sih, karena aku suka banget sama makan Korea sih, tapi aku pasti 9,5 lagi. Soalnya kayak ya, sebagai pecinta Korea pasti suka nggak sih kayak liatin drama terus makan makanan-makanan Korea gitu kan. Jadi kayak enak juga, jadi 9,5 lagi sih. Udah mulai kenyang ya, jadi masih ada satu restoran terasa pagi di sana. Nah, ini kan restoran Korea nih, sekarang kita mau ngajak kalian ke tempat makanan yang taiwanis banget. Iya. Di mana? Yuk ikutin kita. Yeay! Ini restoran terakhir kita yang tadi kita bilang, ini taiwanis banget, namanya Huangsi. Jadi sekarang ikutin aja kita ke dalamnya. Ayo! Muzik, bukan. Ugg, bukan. Muzik, bukan. Seseorang yang terakhir kita, dan inihirat. Gitu di mana? Bukan. Niin, apa? Bukan. tipis dia tebal-tebal terus dagingnya juga banyak lebih banyak jahenya banyak daging dikit tapi ini dagingnya banyak jahenya juga banyak dan harganya terjangkau banget coba ya kalau diperpaduin sama jahenya rasanya itu malah jadi imbang kalau tadi aku sampai jahe dia malah jadi asin tapi kalau sama jahe aku campur jadi oke oke sekarang kita coba balik aja jelas but not please ini baso kayak basa ya basa yang di Indo itu bedanya ini di Taiwan oke gak dianku ini oke coba kurang micin seperti biasa makanan Taiwan itu kurang micin harus tambah Ajinomoto oke mari kita coba menurut aku apa ya vibes-nya tuh mirip vibes di Indo, makan baso, kuah baso biasa, gak bikin beda tuh daging basonya Baging baso ini sama kawan tuh beda Ini bagian basonya lebih juicy Kalo di Indo tuh lebih keras gitu Kalo ini dia kenyal-kenyal gitu kalo digigit Ini enak sih Rasanya juga Ya Hmm Enak Dikasih bawang goreng ya Bawang goreng di dalam kuah tuh Haris pasti banget Supaya ngelengkapin rasa Kamu paling suka ini sih Karena ini asin terus Ayang sama babinya tuh Enak banget sih Menurut aku, nyatu banget rasanya Kalo misalnya kamu mau suka siri Kamu kasih berapa? Aku kasih Sembilan deh Sembilan karena Ini makanan Taiwan yang baru pertama kali aku coba Dan surprisingly enak Dah Kita mau lanjut makan lagi deh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Yo Yo Jangan lupa like, komen, dan subscribe